Maka orang yang punya pemikiran menganggap sesat Dia secara otomatis menjadi orang yang pikirannya sesat Secara otomatis Menganggap bin'ah, menganggap dolalah kepada perkara yang tidak bin'ah Tidak dolalah melurut para ahli ilmu Maka anggapan tersebut adalah hakikat bin'ah dan hakikat dolalah Hakikat kesesatan Imam Ahmad ibn Hambal Imam Hambali r.a Beliau sebagai muasis madhab Hambali Beliau sendiri mengusap-usapkan telapak tangannya Kemimbar tempat duduknya Rasulullah s.a.w Musap-usapkan Beliau sendiri melakukan itu Ya la kalbin, ya la kalbin, ya la kalbin, surara huaykat Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah Yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan Para calon-calon tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah SAW Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali Di dalam mengkaji ilmu warna-warni kelimuan Yang wajib diketahui oleh kita Dan yang sunnah diketahui oleh kita Sebagai muslim Ketika Kita akan menjalankan satu amalan Maka Kita sebelumnya harus Menguasai dulu ilmunya Agar amalan yang kita amalkan Tidak sia-sia Karena setiap amalan Tanpa ilmu Maka Tidak akan mendapatkan Apresiasi dari Allah Tidak akan Ada penerimaan Dari Allah Tidak akan ada ganjaran dari Allah Bahwasannya Bahwasannya Semua amalan Kebaikan Ini dibangun Di atas keimanan Keyakinan Kecintaan Dan pengagungan Kepada Allah Dan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Lalu Kepada Berbagai hal Yang wajib dirimani Dan yang wajib dicintai Dan yang wajib diagumkan Dan setiap Amal Yang dimaksud Di dalam Semua firman Allah Dalam Quran Wa amlilu sallihaat Wa amlilu sallihaat Wa amlilu sallihaat Ya'ni amal soleh Adalah Amal Yang Mengikuti Kepada Ilmunya Yang sahih Dan juga Di dalam Keilmuan yang sahih itu Ada niat Yang harus Ditanam Di dalam hati Ketika kita Melakukan Juz pertama Juz yang Paling awal Dari amal Tersebut Disanalah Dibangun Niat Melakukan Amal Karena Allah Jalla Jalla Luwada Kalau yang Fardu Maka Niatkan Fardu Kalau yang Sunnah Niatkan Sunnah Tidak Tidak sah Niat Dipasang Di tengah Tengah Amal Apalagi Di akhir Amal Setiap Amal Yang Tidak Diawali Dengan Niat Karena Allah Maka Amal Tersebut Semuanya Sia-sia Seperti Halnya Setiap Amal Yang Tidak Menikuti Ilmunya Yang Suhi Maka Amalnya Terjuga Sia-sia Begitu Pula Ilmu Jika Ilmu Ini Dikuasai Tapi Ilmu Ini Tidak Suhi Datangnya Dari Rasulullah Sallallahu Adhi Wa Adhi Wasallam Maka Ilmu Itu Tidak Bisa Dijadikan Pendoman Ilmu Yang Bisa Dijadikan Pendoman Adalah Ilmu Yang Suhi Datangnya Dari Rasulullah Sallallahu Adhi Wa Adhi Wasallam Maksud Suhi Di Bukan Istilah Suhi Di Dalam Ilmu Hadith Tapi Maksud Suhi Di Sini Adalah Memang Betul Betul Diterima Dari Mata Rantai Keilmuan Yang Terpercaya Dari Ulama Ulama Yang Terpercaya Yang Ada Dasar Dasarnya Dari Quran Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu A'lihi Wa'alihi Wasallam Walaupun Itu Do'if Arti Do'if Yang Lemah Menurut Istilah Ahli Hadith Maka Maka Yang Yang Lemah Menurut Istilah Alih Hadith Masih Bisa Menjadi Rujukan Kita Dalam Amal Namun Tidak Menjadi Rujukan Di Dalam Akidah Dan Tidak Menjadi Rujukan Di Dalam Menentukan Hukum Wajib Hukum Haram Hukum Halal Tidak Bisa Keterangan Keterangan Yang Lemah Hadith Hadith Yang Lemah Ini Juga Bisa Menjadi Rujukan Di Dalam Nasehat Nasehat Agama Nasehat Nasehat Kebaikan Di Dalam Mendorong Orang Orang Seperti Mendorong Hati Kita Agar Semangat Dalam Ibadah Dan Juga Di Dalam Mengeram Hati Kita Dan Hati Orang Lain Daripada Melakukan Maksian Kepada Allah Daripada Melakukan Hal-Hal Yang Dimakumkan Oleh Allah Maka Silahkan Hadith Hadith Do'if Dijadikan Rujukan Dijadikan Daliri Juga Hadith Do'if Hadith Lemah Bisa Bisa Menjadi Rujukan Dan Deli Di Dalam Hikayat Dalam Kisah Kisah Maka Kisah-kisah Dalam Quran Itu Itu Banyak Ya Yang Luasnya Dasarnya Hadith Hadith Do'if Sehingga Para Ahli Tafsir Ahli Tafsir Manapun Kalau Kita Teliti Kita Telah Jika Berbicara Hikayat Kisah-kisah Maka Tidak Tidak Sedikit Para Ahli Tafsir Mendatangkan Hadith-hadith Yang Do'if Tidak Masalah Karena Ini Urusan Hikayat Ini Urusan Kisah Bukan Urusan Yang Berat-berat Kalau Urusan Akidah Kan Urusan Berat Ini Tidak Cukup Soleh Saja Tapi Plus Mutawatir Arti Mutawatir Artinya Semua Para Ahli Hadith Memang Meriwayatkan Itu Sama Istilah Orang Sunda Mutawatir Itu Gesabiwir Hiji Nah Jadi Tidak Cukup Hanya Soleh Saja Kalau Untuk Dijadikan Rujukan Dalam Akidah Apalagi Yang Berat-berat Adalah Dalam Menentukan Hukum Wajib Hukum Haram Atau Hukum Halal Ini Hukum Wajib Hukum Halal Hukum Haram Maka Dasarnya Tidak Bisa Dengan Hadis Yang Taif Harus Dengan Hadis Yang Minimal Soeh Soeh Ini Ada Dua Ada Soeh Ya Dilatihi Ya Ini Memang Hadis Itu Soeh Hadis Itu Soeh Ada Soeh Itu Soeh Bidhairihi Karena Ditopak Oleh Hadis Hadis Yang Lain Tadinya Memang Tidak Soeh Tadinya Hadis Hadisnya Hasan Hasan Itu Di Atas Derajat Hadis Do'if Satu Leple Di Bawah Derajat Hadis Soeh Satu Leple Di Tengah Tengah Antara Soeh Dan Do'if Namanya Hasan Nah Hadis Hasan Ini Bisa Jadi Hadis Soeh Ketika Ditemukan Ada Hadis Hasan Yang Lainnya Yang Memuatkan Redaksi Hadis Hasan Yang Ini Maka Naik Derajat Hadis Hasan Itu Menjadi Hukumnya Sahih Sehingga Banyak Para Ulama Di Dalam Urusan Fitih Menentukan Hukum Sesuatu Wajib Dasarnya Hadis Hasan Mungkin Menurut Orang Yang Bukan Ahli Ilmu Dianggapnya Ulama Ini Salah Seperti Sekarang Banyak Yang Menganggap Kepada Ulama Salah Di Dalam Mendalili Satu Perkara Ini Urusan Berat Kenapa Dalilinya Dengan Hadis Hasan Karena Dia Bukan Ahli Ilmu Tidak Tidak Menguasai Hadis Secara Mendalili Dengan Dalilah Hadis Hasan Tersebut Hadis Itu Banyak Saksi Saksinya Yang Lainnya Yang Memperkuat Hadis Itu Sehingga Main Derajatnya Menjadi Sahih Sehingga Bisa Dijadikan Dalil Ujah Untuk Menentukan Haram Dan Hal-hal Menentukan Wajib Dan Haram Nah Ini Kenapa Buya Membahas Ini Dalam Berusan Manasi Karena Boleh Jadi Di Antara Kita Nanti Ketika Awam Lalu Mendengar Ada Seseorang Yang Berkata Wah Ini Do'if Ini Do'if Ini Do'if Sekolah Hadis Do'if Itu Tidak Boleh Dipakai Secara Total Sehingga Banyak Orang Bodoh Orang Awam Umat Islam Yang Tertipu Celaka Gara-gara Ada Stikmen Itu Pemikiran Itu Sehingga Orang Awam Takut Dengan Hadis Do'if Ini Terjadi Terjadi Akhirnya Apa Akhirnya Menyangka Sesat Kepada Saudara Sendiri Umat Islam Yang Dalam Amal Ibadah Yang Dasarnya Hadis Do'if Ini Kan Bahaya Menganggap Sesat Kepada Sesuatu Yang Pada Hakikannya Tidak Sesat Maka 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 Anggapan Itu Adalah Sesat Setiap Pemikiran Yang Membuahkan Penyesatan Yang Membuahkan Menganggap Sesat Kepada Satu Perkara Dikarenakan Dasarnya Itu Hadis Do'if Padahal Perkara Tersebut Adalah Perkara Yang Disahkan Oleh Semua Ulama Memakai Dasar Dasar Hadis Do'if Yaitu Yang Tiga Perkara Satu Dalam Urusan Keutamaan Amal Fadilah Amal Kedua Dalam Urusan Nasehat Ketiga Dalam Urusan Hikayat Atau Kisah Urusan Nasehat Di dalamnya Termasuk Tarhim 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 Itu Hibawan Hibawan Dorongan Untuk Supaya Semangat Melakukan Ibadah Melakukan Kebaikan Tarhim Apa Tarhim Itu Adalah Untuk Supaya Menanamkan Rasa Takut Dalam Hati Orang Takut Kepada Hal-hal Yang Diharapkan Oleh Allah Takut Kepada Keburukan Takut Kepada Hal-hal Yang Dimakurukan Oleh Allah Ini Perlu Ada Dalil Dalil Maka Dalil Dalil Yang Do'if Boleh Digunakan Sebagai Dalil Bagi Hal-hal Tersebut Maka Orang Yang Punya Pemikiran Menganggap Sesat Dia Secara Otomatis Menjadi Orang Yang Fikirannya Sesat Secara Otomatis Menganggap Bina Menganggap Dolalah Kepada Perkara Yang Tidak Bina Tidak Dolalah Melurut Para Ahli Ilmu Maka Anggapan Tersebut Adalah Hakikat Bina Dan Hakikat Dolalah Hakikat Kesesatan Nah Ini Terjadi Dimana Mana Karena Keawamannya Kebunuhannya Lalu Dengan Entek Menganggap Bina Dolalah Musyri Marah Kepada Pemikiran Atau Kepada Amalan Amalan Saudaranya Muslim Padahal Yang Dianggap Bina Dolalah Itu Yang Dianggap Sesat Itu Ternyata Menurut Para Ahli Ilmu Daripada Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Bahwa Itu Hal Yang Tidak Sesat Hal Yang Tidak Bidah Banyak Banyak Seperti Menganggap Maulim Nabi Sesat Bina Dolalah Gitu Kan Ini Anggapan Anggapan Yang Seperti Itu Otomatis Menjadi Sesat Ketika Menganggap Sesat Kepada Sesuatu Yang Hakikatnya Tidak Sesat Menganggap Bina Kepada Sesuatu Yang Hakikatnya Tidak Bina Maka Anggapan Tersebut Otomatis Merupakan Bina Ini Bahaya Seperti Tadi Karena Lewat FB Media Sosial Banyak Yang Bikin Status Status Makalah Makalah Yang Di Dalamnya Menjadikan Hadis Boyaf Itu Sama Sekali Salah Padahal Ahli hadis Pun Menyebut Hadis Itu Bukan Hadis Yang Salah Bukan Tapi Hadis Yang Martabatnya Lemah Lemah Itu Nisbat Kepada Ketika Dipakai Hujah Lemah Namun Ketika Dipakai Hujah Ini Nisbat Kepada Perkara Perkara Yang Berat Jadi Kalau Perkara Berat Maka Hujah Harus Kuat Kalau Perkaranya Enteng Hujah Enteng Tidak Apa Karena Perkaranya Ini Enteng Kita Nanti Akan Melihat Fenomena Apa Penyesatan Penyesatan Pembidahan Pembidahan Dalam Arti Pemikiran Pemikiran Ucapan Ucapan Tulisan Tulisan Yang Ini Membidah Bidahkan Amalan Amalan Yang Kita Semuanya Sering Menjalankannya Bahkan Bahkan Dianggap Musyri Seperti Apa Seperti Ngalam Barokah Mengambil Keberkahan Dengan Cara Kita Umbamanya Hadir Di Satu Tempat Ingin Ngalam Barokah Karena Tempat Itu Mulia Lalu Mengusap Musap Tempat Yang Mulia Dengan Niat Ngalam Barokah Nah Ini Ada Pemikiran Dari Saudara Kita Yang Yang Mungkin Ditemukan Oleh Jamaah Yang Itu Dianggap Syirik Syirik Itu Musyri Itu Dengan Musyri Seperti Musap Musap Ke Apa Namanya Batu Hajar Aswan Atau Ke Kaabah Musyri Atau Musap Musap Kan Tangan Kemakom Ibrahim Wah Itu Dipukul Itu Kemakom Ibrahim Musyri Jadi Langsung To the point Itu Di Musyri Seolah Orang Yang Musap Musap Kepada Benda Yang Mulia Itu Seolah Dituding Menuhankan Benda Tersebut Ini Terjadi Hati-hati Ini Terjadi Jadi Jangan Herat Kalau Ada Yang Mukul Mukul Musyri Musyri Ini Pemikiran Seperti Ini Adalah Justru Ini Pemikiran Yang Sesat Ini Pemikiran Yang Bidah Pemikiran Yang Salah Ya Fahami Oleh Kita Imam Ahmad Ibn Hambal Imam Hambali R. T. 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 Sebagai Mu'asis Madhab Hambali Beliau Sendiri Mengusap-musapkan Telapak Tangannya Kemimbar Tempat Duduknya Rasulullah S.A.W Musap-musapkan Cik Musap-musapkan Beliau Beliau Sendiri Melakukan Itu Dan Beliau Mengajarkan Bahwa Hal yang Dilupakan Itu Labah Sedih Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Tidak Ada Masalah Karena Hal yang Tidak Mungkin Umat Islam Menuhankan Itu Tidak Mungkin Mengambil Barokah Itu Bukan Menuhankan Bertawasul Dengan Perkara Yang Diagumkan Oleh Allah Itu Bukan Menuhankan Ingat Karena Yang disebut Dengan Musyrik Itu Ketika Hati Menuhankan Apa Arti Menuhankan Meyakini Bahwa Benda Ini Sama Dengan Allah Benda Ini Sifatnya Sama Dengan Allah Ketika Disamakan Dengan Allah Benda Ini Sebagai Tuhan Otomatis Menjadi Musyrik Kalau Di dalam Hati Sebagai Musyrik Meyakini Bahwa Tidak Tuhan Kecuali Allah Ta'ala Subay Allah Adalah Makhluk Cuma Di kalangan Makhluk Ada Makhluk Yang Dimuliakan Oleh Allah Allah Yang Memuliakan Lalu Kita Mengampil Keberkahan Lewat Makhluk Yang Dimuliakan Oleh Allah Kenapa Karena Setiap Makhluk Yang Dimuliakan Oleh Allah Maka Pasti Penuh Dengan Barakah Dari Allah Apa Apa Saja Penuh Dengan Barakah Dari Allah Kita Niat Nambil Barakah Dengan Cara Menusah Ini Dibolehkan Oleh Para Ulama Ahli Sunnah Wajah Dimuliakan Kita Tidak Menuhankan Tidak Ada Yang Berkata Barakah Itu Dari Allah Bukan Dari Batu Bukan Dari Manusia Benar Benar Barakah Itu Dari Allah Seperti Hanya Rizki Dari Allah Sehat Semuanya Sakit Pun Dari Allah Apakah Ada Sesuatu Yang Tidak Dari Allah Hidayah Dan Kesasatan Pun Juga Sama Itu Dari Siapa Baik Dan Buruk Sama Dari Siapa Dari Allah Apakah Ada Yang Selain Dari Allah Tidak Mungkin Tidak Mungkin Ya Tidak Mungkin Ketika Kita Ibu Ibu Menerima Pemberian Dari Suara Resiko Dari Siapa Resiko Dari Siapa Ibu Dari Suami Itu Resiko Itu Dari Suami Dikasih Duit Dari Siapa Ya Dari Suami Apakah Gara-gara Menyebut Ini Dari Suami Ini Menjadi Musyri Padahal Semua Rizki Dari Dari Siapa Dari Allah M M Kami Dari Kita Ya Benar Bahwa Barakah Dari Allah Jangankan Barakah Saya 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 Dari Allah Jasmani Jasmani Wahani Kita Semua Dari Allah Bumi Dan Seisinya Langit Sepenuhnya Aras Turi Semua Dari Siapa Dari Allah Faham Faham Semua Dari Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Keberkahan Itu Kepada Hamba Hambanya Yang Allah Mandaki Setelah Keberkahan Diberikan Oleh Allah Kepada Hamba Hambanya Apakah Tidak Sah Saya Meminta Keberkahan Dari Orang Tersebut Setelah Rizki Allah Berikan Kepada Suami Kita Apakah Tidak Sah Seorang Istri Minta Rizki Kepada Suami Dengan Tetap Bahwa Keyakinan Hakikatnya Rizki Itu Dari Siapa Dari Allah Namun Allah Memberikan Rizki Itu Kepada Suami Lalu Kita Minta Rizki Dari Siapa Dari Suami Pak Minta Pak Gitu Kan Bapak Dari Rizki Dari Rizki Minta Minta Kepada Siapa Kepada Suami Sahara Apakah Musyrik Tidak Padahal Rizki Dari Siapa Dari Allah Kita Datang Kedokter Ingin Sehat Ketika Kita Sakit Apakah Dokter Yang Menyembuhkan Tidak Sehat Dari Siapa Dari Allah Sehat Dari Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ilmu Kepada Hambahnya Yang Allah Tuhan Dari Tentang Ilmu Kesehatan Secara Adat Yaitu Para Dokter Maka Kita Datang Kedokter Tidak Datang Ke Allah Lagi Tapi Ingin Sehat Datang Ke Sehat Datang Ke Dokter Nah Itu Hal Yang Lumrah Sebetulnya Bukan Hal Yang Apa Namanya Bukan Hal Yang Spesial Tidak Pemikiran Ini Sudah Lumrah Makanya Para Ulama Ulama Allah Semuanya Tidak Ada Yang Menganggap Masalah Ketika Orang Mengambil Keberkaan Dari Orang Soleh Dari Ulama Dari Wali Dari Nabi Dari Ka'bah Dari Hacar Aswat Dari Apa Saja Mengambil Keberkaan Paham 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 Adanya Dalam Takwa Kalau Kita Ingin Barokah Ya Sudah Takwa Saja Kalau Barokah Itu Ada Dalam Takwa Maka Setiap Orang Yang Beriman Di Dalam Dirinya Ada Takwa Maka Setiap Orang Beriman Dia Di Dalam Dirinya Ada Barokah Maka Setiap Orang Beriman Boleh Mengambil Keberkahan Dari Saudara Saudaranya Yang Pada Dirinya Ada Takwa Yang Mana Takwa Ini Sebagai Sumber Barokah Itu Kenapa Jadi Tidak Saya Bertakwa Juga Berusaha Bertakwa Saudara Saya Orang Soleh Lalu Saya Mengambil Barokah Daripada Saudara Saya Kalau Diri Saya Ada Kemerkahan Saya Ingin Tambah Kemerkahan Dari Saudara Saudara Saya Yang Bertakwa Apa Itu Tidak Sah Apa Itu Tidak Boleh Faham Faham Kita Semuanya Semua Ulama Al-Sunnah Wali Jamaah Semuanya Membolehkan Bahkan Menganggap Baik Kita Kalau Kita Bisa Mengambil Barokah Dari Siapapun Dari Apapun Ya Disana Ada Keberkahannya Ambillah Oleh Kita Seluas Luasnya Ambillah Barokah Dari Semua Ulama Ambillah Barokah Dari Semua Para Wali Ambillah Barokah Dari Semua Nabi Ambillah Barokah Dari Semua Orang Soal Eh Bahkan Ambillah Barokah Dari Semua Orang Yang Berlima Ambillah Barokah Dari Masjid Dari Tempat Tempat Mulia Dari Majlis Ilmu Majlis Zikir Ambillah Barokah Dari Ilmu Dari Amal Dari Itu kan Quran Dari Sunnah Ambillah Barokah Dari Tanah Haram Mekah Tanah Haram Madinah Karena Itu Tempat Yang Agung Ambillah Barokah Dari Malam Jum'at Dan Hari Jum'at Karena Itu Hari Dan Malam Yang Agung Ambillah Barokah Dari Bulan Dul Kodah Dan Bulan Muharram Bulan Raja Bulan Syahban Dan Ramadan Karena Bulan Bulan Itu Bulan Bulan Ya Penuh Dengan Barokah Karena Bulan Bulan Yang Diagunkan Oleh Allah Seluas Luasnya Sehingga Seorang Mumin Dia bisa Mendapatkan Barokah Yang Sangat Luas Padahal Dari Sisi Ketakwaan Pribadinya Dia Sedikit Namun Dia Rajin Mengambil Barokah Dari Banyak Titik Akhirnya Dia Jadi Orang Yang Kaya Dengan Keberkahan Padahal Dari Sisi Ilmunya Dikit Takwanya Dikit Amalnya Dikit Kenapa Orang Ini Menjadi Kaya Dengan Keberkahan Karena Dia Mendapatkan Keberkahan Dari Si Aksiden Si C Dan Seterusnya Karena Dia Rajin Mengambil Barok Barokah Faham Jelas Dan Perlu Diketahui Bahwasannya Keberkahan Datang Dari Allah Itu Ada Yang Wasilahnya Adalah Ketakwaan Hamba Ada Keberkahan Itu Yang Tidak Memakai Ketakwaan Hamba Allah Memberkahkan Sesuatu Tadinya Juga Diberkahkan Oleh Allah Ta'ala Allah Memberkahkan Hujan Allah Memberkahkan Hajar Aswan Hajar Aswan Turun Dari Mana Dari Sur Sur Memang Diberkahkan Oleh Allah Dari Tadinya Juga Ya Arasnya Allah Diberkahkan Oleh Allah Penuh Dengan Kemberkahan Maka Turun Kemberkahan Dari Dari Langit Karena Langit Adalah Tempat Tempat Yang Benuh Barokah Di Dunia Ini Bisa Mendapatkan Barokah Turun Dari Mana Barokah Tim Minas Samai Dari Langit Dari Lalu Di Bumi Juga Ada Yang Diberkahkan Walak Ardi Dan Dari Bumi Juga Fahami Oleh Kita Semuanya Allah 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 Jadi Dalam Hal Mengambil Keberkahan Harus Dipahami Oleh Kita Semua Ambil Keberkahan Seluas Mungkin Caranya Bagaimana Niat Di Dalam Hati Ya Allah Niat Saya Mengambil Warokah Daripada Orang Ini Karena Orang Ini Menurut Sang Kabrat Saya Adalah Orang Suha Ini Adalah Ulama Ini Adalah Wali Dengan Caranya Dengan Apa Caranya Macam Caranya Di Antara Cara Ingin Mengambil Keberkahan Itu Adalah Dengan Kita Berdekatan Dengan Dengan Kita Berziarah Kepadanya Dengan Kita Hadir Di Tempat Yang Agung Tersebut Silahkan Mengambil Barokah Itu Banyak Cara Sengaja Kita Berangkat Kemana Berangkat Ke Tanah Haram Maka Mau Apa Mengambil Barokah Hadir Di Tanah Haram Maka Diniatkan Di Dalam Hati Niat Mengambil Barokah Lalu Saya Mau Menemui Seorang Ulama Mau Apa Ngambil Barokah Pertemuannya Itu Diniatkan Untuk Mengambil Barokah Hatta Salamannya Diniatkan Untuk Mengambil Barokah Hatta Memandang Wajah Ulama Diniatkan Untuk Mengambil Barokah Hasilkah Barokah Dengan Cara Itu Hasil Semua Ulama Mengatakan Sama Hasil Hasil Dengan Dengan Cara Seperti Diantaranya Makanya Imam Ahmad Ibn Habba Dalam Sebagian Riwayat Diriwayatkan Beliau Mengusap-usapkan Terlampak Danannya Ke Tempat Duduk Rasulullah S.A.W. Kursi Tempat Duduk Mimbar Lalu Diusap-usap Yang ini Yang sekarang Seperti ini Sekarang Oleh Sebagian Saudara Kita Dianggap Syirik Musyirik Sedikitnya Bidah Dolalah Jadi Jangan Kaget Kalau Ada Pemikiran Yang Membidahkan Hal Seperti Itu Jangan Kaget Jangan Sok Ulah Luas Oh Itu Bidah Dolalah Karena Terjadi Ada Orang Yang Pergi Haji Tadinya Tukang Ambil Barok Begitu Pulang Haji Anti Demanda Jarah Anti Demanda Dekat Ambil Barok Terjadi Jara-jara Apa Dia Dikagetkan Pertama-tama Dengan Bentakan Syirik Musyirik Musyirik Ada yang Memusyirikan Bidah 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 Banyak Orang Yang Meninggalkan Memperingati Maulid Nabi Tadinya Suka Tadinya Hobi Menjadi Menganggap Bidah Kepada Acara Maulid Nabi Dekat Walau Dulunya Orang Tuhanya Tukang Muludat Kira-kira Apa Ya tadi Ketemu Sama Seseorang Lalu Kata Orang Tersebut Oh Itu Bidah Itu Dolalah Gak Ada Dasarnya Dan Sebagainya Dicuci Otaknya Dicuci Otaknya Diganti Dengan Air Comberan Ya Dicuci Otaknya Dicucinya Contoh diganti Dengan air Comberan Ini masalahnya Kalau cuci otak Diganti Dengan cahaya Diganti Dengan air Yang lebih Bersih Itu Bagus Karena Rasul pun Mencuci Otak Sehingga Otak Manusia Semuanya Menjadi Penuh Dengan Cahaya Hati Manusia Penuh Dengan Cahaya Jadi Bersih Dicuci Otaknya Dicuci Hatinya Rasulullah Para Ulama Semuanya Kegiatannya Memang Begitu Cuci Otak Umat Agar Jangan Ada Dalam Otaknya Pemikiran Pemikirannya Buruk Jangan Ada Dalam Hatinya Sifat Sifat Dan Akhlak Yang Tercelah Jangan 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 Pada Raganya Perbuatan Perbuatan Yang Munkar Jangan Ada Dalam Ucapannya Dilisainnya Ucapan Ucapan Yang Buruk Dicuci Itulah Kegiatan Para ulama Ulama Allah Tapi Tidak Sedikit Sekarang Yang Menatas Namakan Diri Atau Dianggap Ulama Diulamakan Oleh Muridnya Sendiri Lalu Mencuci Otak Yang Di dalamnya Sudah penuh Dengan Hidayah Diganti Dengan Kegelapan Pada Akhirnya Yang tadinya Suka Salawata Menjadi Gak Suka Yang Saitinya Suka Maulidah Menjadi Gak Suka Anti Malah Lebih Dari Itu Apa Itu Murudan Yang Sering Murudan Itu Ditobati Saya Bertobat Dari Apa Yang Sering Saya Lakukan Murudan Murudan Saya Bertobat Ternyata Murudan Itu Bin Ahdolala Saya Enggak Dia Menganggap Dia Bertobat Dari Murudan Ini Terjadi Ini Terjadi Ini Terjadi Ya Dan Ini Banyak Pemahaman Pemahaman Seperti Yang Marusan Ya Yang Keluar Daripada Pemahaman Ahli Sunnah Wala Jamaah Yang Ada Di Sana Ketika Kita Berangkat Ke Sana Lalu Dibagikan Melalui Buku-buku Bacaan Lalu Buku-buku Bacaan Ini Didanai Ini Bagikan Kepada Jamaah Haji Bagikan Kaset Kaset Yang Di Dalamnya Apa Yang Di Dalamnya Adalah Pemikiran Pemikiran Itu kan Enggak Yang Membitah Bidahkan Mensyirikan Apa Yang Biasa Kita Lakukan Makanya Kepada Semua Jamaah Haji Jamaah Umrah Siapapun Disana Yang Membagikan Buku Bacaan Atau Kaset Kaset Adalah Tapsir Ini Tapsir Ya Di Akhir Apa Jus Amah Tapsir Ini Tapsir Tapi Tapsirannya Di Dalamnya Lalu Sengaja Membahas Memasukkan Bahasan Bahasan Yang Ini Memusyik Musyikan Amalan Amalan Yang Bisa Biasa Dilakukan Oleh Umumnya Umat Islam Di Buka Bumi Nah Hati-hati Jangan Anggap Bapak Bapak Ibu Ibu Ini Tapsir Kalau ada Yang Ini Tapsir 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 Jangan Kecuali Kalau Memberikannya Murni Quran Terima Kalau Buku-buku Kalau Ini Tentang Untuk Manasih Haji Maksud Tidak Karena Terus Diselip-selipkan Di Dalamnya Memang Mereka Juga Berjuang Seperti Kita Berjuang Kita Berjuang Supaya Akidah Kita Terjaga Kita Berjuang Supaya Pemikiran Kita Untuk Kita Berjuang Supaya Niat 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 Kita Baik Kita Berjuang Supaya Akhlak Kita Tetap Mudia Kita Berjuang Supaya Perbuatan Kita Soleh Kita Berjuang Supaya Ucapan Kita Bagus Kita Berjuang Dan kita Juga Berjuang Kepada Yang Lain Bagaimana Yang Lain Juga Soleh Yang Lain Juga Maka Segala Pemikiran Pemikiran Yang Salah Kita Harus Berjuang Harus Diteruskan Ya Pemikiran Pemikiran Yang Kotor Harus Dikuang Dipersihkan Hatinya Dipersihkan Fikirannya Dari Fikiran Fikiran Yang Kotor Tersebut Maka Uya Juga Punya Kewajiban Dan Para Ulama Tentu Punya Kewajiban Tidak Akan Berhenti Terus Menasehati Umat Tidak Akan Berhenti Terus Menjaga Akidah Umat Akhidah Umat Jangan Sampai Berubah Yang Lebih Dihawatirkan Itu Perubahan Daripada Kebenaran Kepada Kebatilan Dengan Cara Yang Samar Yang Samar Itu Bagaimana Ini Mirip Kebenaran Sehingga Oleh orang Orang Awam Disangkanya Ini Kebenaran Karena Memang Mirip Orang Awam Tidak Bisa Membedakan Mana Kebenaran Mana Kebatilan Ini 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 Lebih Berbahaya Mengalihkan Kebenaran Kepada Pemikiran Yang Batil Dengan Menyodorkan Keterangan Keterangan Quran Hadis Yang Menurut Orang Awam Ini Adalah Mirip Dengan Kebenaran Sehingga Orang Awam Menganggapnya Ini Benar Sehingga Yang Benar Kok Bisa Pindah Kepada Yang Salah Pemikirannya Padahal Dia Sudah Benar Pemikirannya Kok Bisa Pindah Dengan Apa Dia Kok Bisa Pindah Dengan Ditawarkannya Kepada Dia Apa Pemikiran Pemikiran Yang Mirip Dengan Kebenaran Awas Bahasanya Mirip Ya Oleh Orang Awam Disangkanya Ini Kebenaran Tapi Kalau Menurut Ulama Enggak Ini Memang Mirip Saja Tidak Akan Terkecoh Para Ulama Ulama Allah Tidak Akan Terkecoh Karena Para Ulama Tau Mana Yang Disebut Dengan Kebenaran Mana Yang Disebut Dengan Kebahat Kalau Orang Awam Umumnya Orang Awam Tidak Akan Bisa Membedakan Secara Pasti Kebenaran Dan Kebahat Sukuh Beruntung Umat Yang Awam Ketika Mereka Mendapatkan Ajaran Dari Ulama Yang Benar Dari Ulama Ahli Sunnah Jemaah Beruntung Sekali Sungguh Lugi Umat Yang Berguru Kepada Ulama Yang Keluar Daripada Ahli Sunnah Wad Jemaah Pada Ujung Ceritanya Kembali Kepada Takdir Ujung Cerita Kembali Kepada Takdir Ya Ini Kan Sudah Takdir Nanti Disidak Oleh Allah Dihadapan Allah Semuanya Dan Kebenaran Dan Kebatilan Akan Nyata Nanti Dihadapan Allah Jalan Maka Kita Wajib Bersyukur Kepada Allah Ketika Pemikiran Kita Pemahaman Kita Akidah Kita Ini Mengikuti Kepada Pemikiran Akidah Pemahaman Para Ulama Ahli Sunnah Wajah Yang Jumlahnya Terbanyak Di Muka Bumi Ini Yang Jumlahnya Terbanyak Kenapa Pakai Terbanyak Karena Rasulullah S.A.W. Beliau Sudah Mengisyaratkan Dalam Hadisnya Alaikum Bissawadil A'udham Kalian Semua Harus Memegang Teguh Harus Mengikuti Kepada Kelompok Yang Terbanyak Ini Mengisyaratkan Bahwa Kebenaran Adanya Di Kelompok Umat Islam Yang Terbanyak Maka Kita Lihat Sana Sini Lihat Sana Sini Sekarang Ada Media Sosial Bisa Lihat Semua Saudara Kita Di Semua Juru Dunia Mana Yang Terbanyak Ternyata Yang Terbanyak Adalah Orang Yang Pemikirannya Bahwa Tawasul Itu Baik Bahwa Tabarru Nabil Barokah Itu Baik Bahwa Muludan Itu Baik Bahwa Ziarab Kubur Itu Baik Bahwa Nah Itulah Yang Terbanyak Di Seluruh Pujud Jika Kita Sudah Tahu Yang Terbanyak Adalah Yang Itu Maka Janganlah Kita Terpengaruh Pikiran Kita Dengan Pemikiran Yang Beda Walaupun Memunculkan Ratusan Ribuan Hadis Dan Ayat Quran Hadis Hadis Ratusan Ribuan Walaupun Memunculkan Hadis Dan Ayat Quran Ribuan Ketika ini Sudah Berbeda Dengan Umumnya Umat Islam Ahlus Ahlus Jam Faham Bila kita Sudah Maka kita Terus Syukur Alham Alhamdulillah Ya Allah Kan Kami Kami Mendapatkan Ajaran Dari Ulama Ulama Kami Ternyata Terbanyak Di muka Buna Ini Pemikirannya Pemahamannya Amaliyahnya Jadi Kalau Ibu Ibu Bapak Bapak Berangkat Ke negara Mana Saja Pasti Banyak Kesamaan Dengan Saudara Saudara Kita Yang Tidak Sama Sebetulnya Sedikit Cuma Kadang-kadang Yang Sedikit Ini Sorak Sorak Banyak Kenapa Karena Pakai Specker Dimana Mana Pakai Specker Lalu Diseparluaskan Di Youtube Diseparluaskan Di Mb Padahal Sebetulnya Dia sedikit Jadi Yang sedikit Ini Solak Banyak Yang Banyak Yang Banyak Itu Tidak Terlalu Bersuara Yang Banyak Itu Ibarat Kalau Sekarang Kalau Yang Suaranya Keras Itu Motor Motor Trial Paling Bisa Bonceng Berapa Orang Satu Orang Tapi Kalau Kita Lihat Kapal Laut Bawa Empat Ribu Orang Ngariskan Kedengaran Suaranya Nah Seperti Itu Jadi Jadi Jangan 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 Dianggap Kebanyakannya Buruk Tidak Tidak Tapi kan Saya Dengar Lewat Admin Sepertinya Pemikiran Ini Itu Karena Disebarluaskan Oleh Siapa Pada Setan Haji Di Ini Amalan Amalan Haji Amalan Haji Amalan Umroh Amalan Umroh Amalan Hajinya Lalu Menyusul Di satu Musim Yang Sama Itu Di musim Haji Maka Ini Disebut Haji Tamatum Ada Lagi Amalan Haji Dan Amal Umroh Dibisannya Jauh Amalan Umroh Tidak Di musim Haji Amalan Haji Dilakukan Memang Di musim Haji Cuma Amalan Umroh Tidak Di musim Haji Nisah Jauh Bulan Ramadan Umroh Nanti Kiriran Amalan Haji Biasa Haji Tapi Tidak Pelaksanakan Umroh Amalan Haji Doa Sahka Sah Bisa Itu Bisa Karena Pelaksanaan Amalan Umroh Ini Boleh Kapan Saja Di Bulan Apa Saja Padahal Nanti Amalan Haji Amalan Haji Dikhususkan Ada Bulan Haji Khusus Tidak Boleh Amalan Haji Di Luar Bulan Yang Lain Tidak Kalau Amalan Umroh Boleh Bulan Maul Boleh Bulan Apa Saja Boleh Kita Kita Pisahkan Amalan 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 Umroh Dulu Lalu Nanti Amalan Haji Belakangan Cuma Amalan Haji Doang Tidak Umroh Lagi Sah Sah Atau Amalan Haji Dulu Tidak Melakukan Amalan Umroh Di Musim Haji Cuma Amalan Haji Doang Amalan Umroh Nantilah Pulang Dulu Ke Indonesia Nanti Setelah Pulang Ke Indonesia Empat Bulan Berikutnya Pergilah Ke Sana Hanya Untuk Melakukan Awalan Umroh Doang Sah Sah Saja Sah Saja Makanya Banyak Jemaah Yang Ikut Umroh Sama Bu Ya Belum Haji Boleh Ya Boleh Sah Saja Kita Sudah Melakukan Haji Sebetulnya Namun Hajinya Baru Sekotong Orang tua kita Nyebutnya Haji Leti Haji Kecil Hajinya Sepotong Nah Sekarang Kita Lebih Jelas Lagi Mengenal Hukum Hukum Haji Hukum Haji Haji Dibagi Beberapa Hukum Hukum Unggah Haji Yang Pertapa Hukumnya Adalah Fardu Aen Rukun Islam Apa Fardu Aen Rukun Islam Yang Kedua Hukum Haji Ini Ini Adalah Fardu Aen Bukan Rukun Islam Yang ketiga Hukum Unggah Haji Itu Adalah Fardu Kifayah Keempat Hukum Haji Itu Adalah Sunnah Satu Hukum Melaksanakan Munggah Haji Itu Adalah Fardu Aen Rukun Islam Dua Fardu Aen Bukan Rukun Islam Tiga Fardu Kifayah Empat Sunnah Sekarang kita Akan membahas Dulu Yang Tiga Selain Fardu Aen Rukun Islam Kenapa Karena Fardu Aen Rukun Islam Ini Yang Keoleh Kebanyakan Jamaah Yang Sekarang Hadir Disini Yang Mau Pergi Nah Tentu Ini Hukumnya Hajinya Itu Parbu Aen Rukun Islam Karena Kebanyakannya Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji Dan Belum Ngomor Ya kan Nah Walaupun Ada Beberapa Orang Yang Sudah Pergi Haji Ya Nah Supaya Apa Supaya Pembahasannya Berlanjut Karena Panjang Pembahasan Ini Sekarang Kita Mengenal Dulu Haji Sunnah Yang Paling Akhir Yang Keempat Apa Sih Haji Sunnah Itu Haji Sunnah Itu Adalah Hajinya Orang Yang Belum Balik Hajinya Orang Yang Belum Balik Pokoknya Seluruh Amalan Fardu Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Balik Maka Kedudukannya Sunnah Tapi Belum Balik Juga Setelah Tamis Beda Antara Balik Dan Tamis Kalau Tamis Itu Anak Kecil Yang Sudah Bisa Jemok Sendiri Makan Sendiri Yang Sudah Tau Warna Gitu Kan Nah Ini Tamis Kira-kira Empat Tahun Sudah Banyak Yang Tamis Kalau Yang Tamis Ini Beribadah Dengan Ilmu Yang Sah Maka Ibadah Ini Hukumnya Sunnah Walaupun Amalannya Fardu Anak Kecil Ini Solat Dumur Asar Maghrib Isha Subuh Kenudukannya Menjadi Sunnah Bagi dia Kan Jadi Ini Haji Yang Sunnah Jadi Haji Yang Sunnah Itu Hajinya Anak Kecil Yang Belum Belum Balik Maka Orang Yang Sudah Pergi Haji Sebelum Balik Dibawa Pergi Haji Ketika Dia Nanti Sudah Balik Tetap Dia Masih Punya Hutan Rukun Islam Karena Haji Sunnah Ini Tidak Menggugurkan Kewajiban Rukun Islam Walaupun Sebelum Balik Ada Dua Kali Tiga Kali Pergi Haji Dibawa Dibawa Ibu Ibunya Babanya Karena Kaya Bawa Ke sana Pergi Haji Tiga Boleh Itu Bukan Cuma Boleh Memang Bagus Sunnah Saja Dapat Pahala Ya Kalau Punya Duitnya Silahkan Aduh Lembar Lembar Soalnya Cepo Saksara Lembar Soalnya Cepo Saksara Cepo Bung Haram Karena Nau Mening Pakai Ibadah Salah Satu Ibadah Itu Anak Kecil Ini Walaupun Hukumnya Kedudukannya Apa Sunnah Nah Ingat Yang Lalu Kedua Yang Berarti Yang Yang Kedua Yang ketiga Yang keempat Sekarang Yang ketiga Yang ketiga Apa Parbukifaya Ini Hukum Parbukifaya Itu Hukum Haji Siapa Hajinya Orang Yang Sudah Pergi Sudah Melaksanakan Haji Dan Umroh Duluan Gitu kan Ingat Yang Sah Dalam Keadaan Dia Balik Orang Yang Melaksanakan Haji Yang Sebelumnya Sudah Melaksanakan Haji Dalam Keadaan Balik Dia Dengan Haji Yang Sah Maka Ketika Berhaji Kedua Kali Ketiga Keempat Dan Selanjutnya Hukumnya Adalah Fardukifaya Disini Baru Sekarang Kita bisa Tahu Disini Bakal Banyak Ini Saudara Saudara Kita Yang Kedudukan Haji Kedukuni Selam Sekarang Kenapa Ada yang Dua Kali Ada yang Ketiga Kali Jadi Hukumnya Apa Hukumnya Fardukifaya Namun Perlu Diketahui Bahwa Fardukifaya Itu Di Satu Sisi Bisa Disamakan Dengan Sunnah Tapi Tidak Secara Total Hanya Di Satu Sisi Karena Ada Beberapa Sisi Lagi Itu Fardukifaya Tapi Fardukifaya Itu Tidak Boleh Disebut Hukumnya Sunnah Secara Total Tidak Boleh Mana Contoh Fardukifaya Sholat Jenazah Sholat Jenazah Hukumnya Apa Fardukifaya Nah Sholat Jenazah Ini Dalam Satu Sisi Bisa Dihukumi Sunnah Tapi Tidak Secara Total Sehingga Kita Tidak Boleh Menyebut Sholat Jenazah Itu Hukumnya Sunnah Tetap Saja Sholat Jenazah Hukumnya Fardukifaya Walaupun Di satu Sisi Bisa Disebut Sunnah Sisi Yang Mana Perbukifaya Bisa Disebut Sunnah Adalah Dari Sisi Ketika Ada Orang Lain Yang Melakukannya Ketika Ada Orang Lain Melakukannya Yang Beluar Maka Bagi Sesisanya Bagi Sesisanya Tidak Dosa Kalau Tidak Melakukannya Amalan Yang Jika Tidak Dilakukan Tidak Dosa Kalau Dilakukan Dapat Pahala Nah Ini Mirip Dengan Apa Sunnah Bapak Haji Ibu Haji Yang Sekarang Mau Ikut Kan Kan Setiap Tahun Pasti Ada Yang Melaksanakan Haji Jadi Kalau Yang sudah Haji Tidak Melaksanakan Haji Setelahnya Dosa Tidak Tidak Kenapa Karena Ada Yang Melakukan Haji Yang Lain Karena Teruk Duk Fardu Kifah Fardu Kifah Dari Sisi Ini Maka Bagi Pak Haji Dan Ibu Haji Yang Tidak Melakukan Haji Tidak Yang Tidak Melakukan Haji Hukumnya Tidak Dosa Jadi Mirip Hukum Apa Sunnah Kenapa Tidak Boleh Disebut Sunnah Secara Pertah Karena Ada Sisi Yang Lain Dua Sisi Lagi Yang Pertama Kalau Semuanya Satu Kampung Tidak Ada Yang Ngolatin Mayim Itu Maka Satu Kampung Semuanya Besar Tuh Beda Dengan Sunnah Kan Beda Dengan Sunnah Faham Ya Oleh Kita Tapi Kalau Ada Seorang Saja Yang Nyolatin Dua Dua Maka Bagi Satu Kampung Semuanya Dan Jika Tidak Melakukan Sholat Jenazah Tidak Tidak Karena Sudah Terkaper Oleh Satu Orang Tadi Jadi Bagi Yang Sesisanya Hukumnya Kedudukannya Seperti Apa Sunnah Kan Tidak Dosa Tidak Solat Jenazah Sudah Ada Satu Orang Saya Tidak Solat Jenazah Dosa Tidak Tidak Namun Kalau Semuanya Tidak Ada Yang Solat Jenazah Dosa Siapa Semua Dosanya Maka Kalau Sedunia Tidak Ada Satupun Orang Yang Melakukan Haji Sedunia Dosanya Kata Yang Sudah Pergi Haji Dosa Tuh Oke Ini Yang Satu Berbeda Dengan Sunnah Yang Kedua Perbedaan Dengan Sunnah Apa Yang Kedua Dari Sisi Pahala Kalau Melakukan Amalan Tersebut Walaupun Sudah Didahului Oleh Yang Lain Maka Bagi Orang Kedua Dan Selanjutnya Tetap Dia Mendapatkan Pahala Parduk Kifaya Bapak Bapak Ibu Ibu Sudah Ada Seorang Yang Nolati Mayit Itu Berarti Bagi Kita Gimana Mau Melakukan Dapat Pahala Dapat Pahala Tidak Tidak Melakukan Dosa Tidak Jadi Kedudukannya Seperti Sunnah Bagi Kita Karena Apa Karena Sudah Ada Satu Orang Yang Ketika Kita Saya Juga Mau Nolati Mayit Lalu Kita Nolati Mayit Apakah Pahalanya Pahala Sunnah Atau Pahala Parduk Kifaya Tetap Pahalanya Pahala Parduk Kifaya Orang Kedua Ketiga Kepat Selanjutnya Pahalanya Pahala Parduk Kifaya Walaupun Sudah Didahului Orang Satu Orang Itu Walaupun Kalau Tidak Pun Kita Ada Dosa Mirip Dengan Sunnah Tidak Begini Mentang Sudah Mirip Dengan Sunnah Orang Kedua Lalu Orang Kedua Ikut Melaksanakan Solat Jenazah Tersebut Ini Pahalanya Pahala Sunnah Tidak Pahalanya Pahala Parduk Ditambah Lagi Satu Lagi Perbedaannya Apa Perbedaan Yang ketiga Ketiga Perbedaannya Dalam Sisi Niat Maka Niat Yang Coba Orang Yang kedua Solat Jenazah Dikati Dengan Sunnah Tidak Tidak Tetap Fardol Kifah Kifayati Itu Salihan Alah Terlum Pahit Hatta Pahit Goib Yang lain Ratusan Ribuan Sudah Banyak Yang Nyolati Kalau Kita Tidak Nyolati Tidak Dosa Tapi Ketika Kita Ikut Nyolati Tetap Niatnya Fardol Kifah Kifayati Tidak Jadi Sunnah Jadi Hukum Menjadi Sunnah Itu Hanya Dari Berapa Sisi Dari Satu Sisi Sisi Saja Adalah Ketika Ada Salah Seorang Yang Mendahulinya Maka Bagi Sesisanya Jika Tidak Pun Juga Tidak Dosa Dalam Haji Begitu Karena Di Dalam Amalan Haji Bisa Dipastikan Ada Satu Orang Yang Melakukan Haji Satu Orang Bisa Dipastikan Seperti Itu Maka Bagi Sesisanya Semuka Bumi Ini Sedunia Ini Orang Orang Yang Sudah Melaksanakan Mungga Haji Rukun Islam Tidak Dosa Kalau Tidak Pergi Lagi Cuma Kalau Ingin Perliki Lagi Maka Dapat Pahalanya Pahala Taduk Kifaya Jelas Jelas Tidak Allah Jangan Disamakan Dekat Sodak Oh Lebih Baik Haji Dua Kali Itu Daripada Haji Dua Kali Lebih Baik Disodak Kaukan Saja Tidak Bisa Karena Sodak Kau Itu Pada Dasarnya Hukumnya Sunnah Tapi Mungkin Mungkin Pergi Haji Dan Sodak Kau Bisa Jadi Lebih Baik Sodak Ketika Kita Menemukan Banyak Orang Yang Sama Sekali Tidak Bisa Makan Kita Mau Pergi Haji Dana Ini Kalau Dipakai Pergi Haji Ini Mati Yang Bisa Makan Sodara Kita Mana Yang Lebih Bagus Itu Mada Kedudukan Sodak Konya Bukan Sunnah Menjadi Wajib Maka Pasti Akan Lebih Baik Disodak Konya Daripada Renat Haji Kalau Memang Situasi Kondisinya Seperti Seperti Itu Artinya Ini Tidak Bisa Disamakan Situasi Kondisinya Jadi Yang Satu Lagi Sekarang Apa Hukum Haji Yang Kedua Apa Haji Pandu Air Bukan Hukum Islam Nah Ini Adalah Hajinya Orang Yang Sudah Melaksanakan Haji Rukun Islam Lalu Sampailah Lima Tahun Kemudian Menurut Sebahagian Pendapat Ulama Maka Menjadi Fardu Lagi Menurut Sebagian Pendapat Artinya Tidak Sepakat Tidak Tidak Sepakat Sebagian Ulama Jadi Fardu Lagi Kalau Mampu Jadi Kalau Orang Mampu Itu Ya Setiap Lima Tahun Pergi Harus Setiap Lama Pergi Haji Bagian Mampu Tapi Ini Tidak Sepakat Semua Ulama Ini Iktilah Ya kan Adalah Para Ulama Ulama Yang Lainnya Tidak Menganggap Dosa Walaupun Orang Kaya Tidak Pergi Lagi Tidak Pergi Haji Lagi Seumur Hidupnya Namun Menurut Sebagian Pendapat Ulama Juga Pardu Lagi Kalau Sudah Lima Lima Tahun Ini Iktilah Yang kedua Baru Kita Membicara Bagaimana Kedudukan Haji Yang Pardu Merukul Merukul Islam Inilah Yang 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 Dibahas Oleh Kebanyakan Kita Sebenarnya Insyaallah Dalam Pertemuan Yang Akan Dagar Kita Akan Berlanjut Membahas Tentang Apa Munga Secara Ajar Segala Doa Kita Dan Mudah Mudah Semuanya Selalu Disehatkan oleh Allah Dikuatkan Digagahkan Di dalam Berbakti Dekat Pada Allah Dan Juga Pada Allah Subhan Mata Dilancarkan Segala Urusannya Dilumpahi Rizki Doa Rizki Batik Diluk Dan Juga Dilunasi Segala Kutang Kutang Dan Dan Segala Kemelut Segala Hal Yang Membingungkan Menyedihkan Hati Semua Dicabut Oleh Allah Diganti Dengan Yang Menenangkan Kepada Hati Kita Wa'ilah Khadratin Nabi Sallallahu 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 Dicabut Nanti Dicabut Menadak Sakit Setelah Acara Dicabut Dicabut Malam Yang Kedua Itu Setelah Dapat Jadwal Lagi Dia Tidak Bisa Dicabut Tidak Sudah Dibungkinkan Dicabut Tapi Alhamdulillah Pagi-pagi Allah Memberikan Sehat Lagi Berat Kita Ya Pengajian Bulanah Ya Alhamdulillah Kita Bisa Alhamdulillah Doakan Terus Karena Dicabut Hari ini Rencana Besok Pagi Kalau Jadi Kalau Jadi Dirindah Oleh Pemerintah Thailand Dan oleh Para General Di sana Untuk Memberikan Arah-Arahan Tentang Rukuman Antara Uman Raga Selepas Hainan Jadi Kalau Jadinya Memang Paskor Sudah Dikirim Ke sana Jadi Dia besok Raga Ralu Kembali Lagi Ke Indonesia Doakan Oleh Semuanya Ya Semoga Anda Dalam Hidup Allah Tentang 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 Allah Hidayah Allah Yang Berkat Terus Wassalam Alikum Warahmatullahi Wabarakatuh